Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Magisal oke sekarang kita buat vlog praktik pembuatan jadam sulpur bahan yang kita pakai adalah 1 kg sulpur 800 gr kovtik soda garam 200 gr sama tanah liat merah untuk tanah liat dan garam adalah opsional untuk menambah unsur hara mikro kemudian kita aduk supaya merata selalu diberikan air aduk-aduk merata sampai tercampur semuanya garam cuma kita pakai 200 gr dan tanah liat merah perkiraan 200 gr juga oke kemudian kita aduk terus aduk sampai merata jangan lupa pakai pakai apd salung tangan supaya nanti kuap dari kemasukkan air pertama sekitar 2 liter kemudian kita aduk kemudian kita aduk lagi ini diaduk sampai 20 menitan kemudian kita aduk ternyata kemudian kita aduk kemudian kita aduk kemudian ini pada kelasnya bisa 100 sampai 120 derajat Celcius hati-hati perkenalkan Oke kita masukkan air kedua itu sekitar 1,28 liter kira-kira saja kalau di kebun biasanya tidak apa namanya peralatan kurang kita takar-takar saja Oke ini penambah staf penambahan ke masih ada apa masih ada yang belum larut nggak jadi masalah mungkin karena tadi saya pertama airnya terlalu banyak atau apa penyebabnya saya enggak tahu tidak bisa larut semua cuman sedikit ini yang masih ini yang tidak selalu nanti kita saring kalau sudah jadi jadam suhutnya supaya ini tidak terbawa yang tidak larutnya karena suhunya sudah rendah seperti ini kita diamkan selama 24 jam nanti kalau sudah 24 jam diendapkan jadi jadam suhurnya jadi kita nanti masukkan ke botol-botol plastik yang kebal amunisi untuk kabel tripping dan info jadam suhurnya Oke ini setelah 24 jam ini udah bisa dipergunakan nanti kita simpan ya di apa di botol plastik yang kebal untuk penyimpanan Oke semoga bermanfaat dan salam pertani organik Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh